Tiga, dua, satu, disini jawabannya, apaan tuh garis? Gak tau. Gak tau. Selamat sore, pemirsa. Selamat datang lagi bersama saya, Asri Tiar di Perang Dapur. Kompetisi resep juara. Penantan. Sudah cocok belum jadi ledom? Cocok. Cakep boleh ya, masih bagus ya gue ya. Tuh, wii. Oke pemirsa, seperti biasa kita akan mencari resep andalan terbaik dari masing-masing peserta. Tapi disini sudah ada model-model chef kita. Langsung saja ini dia juri-juri kesayangan kita. Ada Chef Wilco. Asik. Oh, ala-ala Tom Cruise ya. Iya, 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 iya. Bagaimana dengan poster Chef Marinka? Wuhuu. Ini, ini, ini. Aku pengen tau kalau poster dari Jepang seperti apa ya? Chef Bideki. Ala-ala Nobita kalau nampaknya ulangan bagus ya. Ala-ala Nobita ya. Iya, iya, iya. Apa kabar Chef? Baik. Baik dong ya. Pastinya Chef juga udah gak sabar dong. Untuk mencicipi dan menilai nanti hasil masakan dari masing-masing peserta. Betul? Betul. Betul. Langsung saja nih. Yang pertama ada Rianti Cartwright dan Cass Alphonto. Sugar. Yeah. fick-tack... Waller. apa kabar itu putrinya si Butet? Aduh lagi seru-serunya ya. Tiga setengah tahun, you know how it is. Ya, aduh setengah tahun. Lagi lucu-lucunya, lagi banyak ngomongnya ya. Pasti ada dong resep anda lah untuk si butas di rumah. Katanya kalau yang suka masak sebenarnya ada... Kas. Oh justru, ya. Dia home chefnya ya di rumah. Kamu juga lah. Iya, iya, dikit-dikit. Saling berdua lah. Iya, 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 iya. Kau tanya love land lucunya apa, di dapur. Mantap banget. Akses service. Iya, iya, iya. Iya, keren teman-teman dong buat ternyata. Thank you. Thank you. Langsung aja ya, kita unjang nih. Lawan dari Rianti dan Kes. Ini dia, Nirina, Gebir, dan Erna. Mana suaranya semuanya? Pemandangan pertama, walaku berjumpa. Joget tindak. Hei. Pandangan pertama, awal aku berjumpa. Sungguh karena dia. Aku di depan anda. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Nirina. Tunggu, 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 tunggu. Kalau udah ada gitaris, gak nyanyi sing along bareng-bareng gak afdol. Kita nyanyi lagi bareng-bareng mau ya. Sekali lagi dong kita sing along together. Oke. Lagu apa lagi? Lagu apa lagi? Oh, lagu beneran. Baik. Oke. Restnya ya. Barang-barang juri juga ya. Oke. Semuanya. One, two, three, four. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh my god, oh my god, oh my god. Gue belum pernah nyanyi sebanyak ini. Bo, bo, bo. Ternyata talentanya sangat banyak ya. Mulut talenta ya enak ini ya, nyanyi bila. Keren banget, emang sehari-hari di rumah selalu berduet begitu ya? Enggak. Enggak banget. Serius? Kirain mengisi waktu senggang, story-story sejak hari, begitaran gitu. Sambil pisang gorengan gitu. Enggak ya, jauh ya. Iya, iya, iya. Oke selamat datang enak dari gue. Oke, pastinya mereka semua pada menunggu nih ya. Resep andalan dari keluarganya Rina Ernest dan juga Rianti Kes itu seperti apa sih? Penasaran gitu. Apakah ini memang ada sejarahnya dibalik itu semua? Oh nanti kita sama-sama lihat ya. Tapi sebelumnya, para juri. Seperti biasa kita akan melihat nih, kira-kira sekompak apa sih pasangan ini? Kita pemanasan dulu ya. Oke, langsung saja. Di sini adalah kita akan bermain games. Games ini bisa jadi salah satu alat pengukur kekompakan kalian dengan pasangan masing-masing. Pemanasan hari ini, kita akan main games. Kebak Sayur! Ah curah! Ini mah udah alihnya salah sama Rianti. Ini suhunya sayur nih. Iya. Dari kostum aja udah kelihatan. Iya. Ini say war aja, biar mereka merasa terintimidasi. Lihat loh. Kita kompang loh, tapi belum tentu. Hijau-hijau udah kayak sayur. Iya, iya, iya. Oke. Nah di sini nanti kalian semuanya bisa memegang, merabah, mencium. Atau mungkin udah semuanya dipegang, dirabah, dicium. Gak ketau juga jawaban apa, digigit aja langsung diterabai. Gak ketau uang ya. Iya. Diterawang gitu ya. Oke. Waktunya di sini untuk menulis jawaban di depan yang sudah disediakan. Setelah udah tahu ya kira-kira jawabannya apa, langsung ditulis depan tulis. Nanti kita sama-sama akan melihat apakah jawabannya benar atau tidak ditentukan oleh juri. Alright. Oke sekarang yang pertama yang maju adalah Rianti dan Cass. Silahkan. Yang pertama dulu nih, sayur yang pertama ini nih. Kira-kira apa itu? Halo. Silahkan kembali kalau sudah tahu jawabannya, Rianti. Boleh dicopekin. Is it? I'm gonna judge you. Betul, tahu jawabannya udah fix ya. Oke. Sekarang Nirina dan Ernest. Langsung 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 langsung. Ah kalau ini sih nama tiap hari kriuk-kriuk, kretus-kretus. Ini udah tahu nih jawabannya apa? Tawa, dicium dulu. Ini tahu. Oke, yaudah kalau udah tahu silahkan kembali ke tempatnya lagi kak. Lah ini belum, ini belum. Kita satu persatu. Oh oke. Satu persatu. Awas ketahuan. Awas ketahuan. Oke. Oke. Langsung di spill deh jawabannya Rianti dan Nirina. Tiga, dua, satu. Ayo. Yang satu Kailan, Rianti. Yang satu Pak Coy. Nah, kira-kira jawabannya apa tuh Sheffield Ghost? Oke, jawaban yang betul adalah. Ayo. 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 Betul, lebih. Tolong makan nih ayam, Mak. Iya, iya, iya. Bener-bener. Langsung yang kedua. Nak, silahkan, nak. Oh bukan, deng. Oh iya. Iya bener. Ayo Rianti kes. Oke. Silahkan. Yang kedua. One of my favorite ingredients. Iya. Udah. Oke. Oke. Langsung aja di spill jawabannya. Nah dan Rianti silahkan. Kecombrang. Bener. Yeay. Amah. Tapi emang tipis ya. Tipis sama jantung. Apa namanya? Jantung pisang. Emang pas dicium. Iya. Jantung pisang lebih putih lah warnanya. Ya, tapi hampir mirip. Yang ketiga, silahkan Rianti dan Kes. Oh iya. Oh iya. Kenapa? Karena taran banget sama Ernest pengen langsung dicokot tadi. Asli, asli. Langsung display jawabannya. 3, 2, 1. Dan itu. Daun curry. Curry leaf. Coba kita lihat. Apakah benar jawabannya? Syah. Well. Benar. Ternyata gak susah ya. Gak susah itu ya. Agak susah. Karena ada beberapa daun lainnya yang mirip-mirip gitu juga gitu. Iya. Iya benar-benar. Udah mirip sama di sebelahnya. Tuh. Nah itu tuh. Ini lebih challenging lagi. Coba langsung. Silahkan. Rianti Kes. Kayaknya sih ini orang jarang ada yang tau. Tau. Ibu-ibu tau ini biasanya. Ibu-ibu. Oke. Kayaknya sih gila. Kak Ernest juga nih. Orang dia lahir udah makan sayuran Wak. Oh gitu. Kita semua ini suka banget. Semua jadi sayuran. Suka gitu ya. Serius. Iya ya ya. Kak Ernest lu juga tau. Tau. Kayaknya sih. Macau kayak gini manis nak. Sebagi manis gila. 3,2,1 disini jawabannya. Apaan tuh garis? Gak tau. Coba-coba ulangin ini jawabannya adalah? Kita gak tau. Tebak-tebak satu-satu-satu ya satu. I don't know. We don't know. No idea. Mirip daun apa gitu? Tapi bener gak ya itu daun katuk? Coba kalau kata Ernest sama Nirina sih daun katuk ya. Coba kita lihat. Siap, Hideki jawabannya adalah? Daun katuk. Semoga lancar ya. Ini tau gak kenapa dia tau? Aku juga bingung. Enggak, lo tau gak dia kenapa dia tau? Dia yang tau ya. Karena pada saat lagi breastfeeding. Iya. Itu sangat dimasak, dimasak. Dia yang masak, dia yang apa gitu. Oh jadi yang memberikan semua asupan easy untuk breastfeeding adalah Kak Ernest. Betul. Betul. Keren. Masih ada satu kesempatan lagi Rian. Oke. Tenang-tenang masih ada di pojokan yang terakhir. Silahkan. Silahkan. Atau sih. Ini yang terakhir kita lihat. Silahkan. Kenapa? Yanti. Apa nih? Apa nih? Apa ya? Aku juga penasaran. Boleh gak sih? Klu dikit kayak ini susah gitu. Chef. Karena gak umum. Apa yang? Ditumis ya biasanya ya? Lalapan bisa. Lalapan. Cuman memang jarang banget dipakai sih. Iya bakanya gak familiar. Iya. Paling susah. Paling susah. Tapi kalau ke supermarket selalu ada. Oh. Oke. Emang ini yang terakhir agak sulit sih. Gak common gitu sehari-hari ya. Kalau lalapan Sunda ya gak ada itu. Like maybe it's. It's in Asia. Di salad juga jarang ya pakai itu ya. Ya enggak tidak. Gak ada. Orang gak pakai salad. Oke. Langsung dispil jawabannya dong. 3,2,1. Gak salah. I agree. Gak salah dong. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Lalapan daun lunca. Keluarga seledri. Itu ada pilihannya lagi 3. Lalapan lunca. Gak salah. Gak salah. Jarang loh. Itu biasa taruh. Kalau dimasak dimana? Kalau dimasak iya ya. Iya dimasakan apa? Masakan apa? Ini sering banget dipakai buat lalapan. Iya. Lalapan dimana tapi Chef? Di Indonesia. Di Indonesia. Ini namanya beda. Ini sebenarnya daun apa sih Chef? Pada bingung tuh. Jadi namanya daun kenikir. 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 Daun kenikir penonton. Penonton juga gak ada yang tau tuh daun apaan. Gak tau emang penonton. Gak ada. Dia taunya cuman daun seledri doang buat bikin sob. Makanya aku bilang kan. Keluarganya seledri. Jadi Rianti sama enak salah atau enggak? Tentunya mereka salah. Maaf nih ha. Maaf. Maaf. Oke. Jadi yang unggul adalah dirina dan Erdo. Oke. Kelihatan banget. Udah kompak banget ya di pemanasan ini ya. Dan sebentar. Ini kita menang ini artinya udah akan selesai ya. Oke. Belum. Belum. Ini baru pemanasan. Oh belum mak. Belum pemanasan ya. Oke. Gimana langsung aja sekarang kita masuk ke perang dapur. yang sesungguhnya untuk mencari resep andalan terbaik. Sekarang saatnya untuk kita masuk ke perang resep. Dan bahan yang akan kalian masak di perang resep kali ini adalah. Apa ah? Kentang. Kentang. Oh bentar ya vegetarian ya. Langsung kita stop sama-sama. Tiga. Dua. Satu. Bahannya. Oh my god. Kwek 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 kwek. Kwek 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 kwek. Saya mau menyatakan suamiku kita jangan berlentem ya. Bebek. Ternyata. Bebek tuh enak dimakan tapi kalau untuk masak kayaknya uh umum. Kira-kira nah mau masak apa? Bebeknya diapai? Menurut kita sih ini paling gampang sih. Tapi masaknya gak gampang sih. Ya karena tema kita sudah Indonesia banget, pengennya menu nya Indonesia. Yang kita sering makan tuh kan bebek goreng. Bebek goreng. Bebek bayi mah, bumbu Bali gitu kali ya. Mudah-mudahan ya. Oke, Nirina sama Kakak Ernest bebek bumbu Bali. Biasanya kalau ke Bali kan makannya gitu ya. Kalau Rianti sama Kes mau diapain tuh bebek. Nirina kan udah yang Indonesian ya. Kita yang international. 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 Gampang biar yang Indonesia akan susah. Berhak yang nyokin aja. Apa ya? Nyoki? With duck sauce. Duck ragu. Duck ragu. Itu bebeknya gak pede. Ajarin ragu-ragu. Saham mereka tuh gak duck ragu. Gak. Gak kayak susah emang dia. Susah. Iya. Chef kalau ngomongin soal bebek, salah satu protein yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Tapi pengolahan itu kan sebenarnya susah-susah gampang ya. Susah. Susah gak ada gampang-gampang ya. Susah. Susah ya? Gak bisa gampang-gampangnya. Jadi kayak mana lah itu Chef? Kalau misalnya bebek tergantung nih paha atau dada ya. Kalau misalnya dada itu, kalau misalnya western kebanyakan kita pengen itu masih dalam keadaan pink gitu. Nah abis itu kita harus ngerender juga biar kulitnya tuh gak alat. Oke. Jadi kalau bisa dibuat crispy. Oke. Tapi kalau dibuat duck ragu, so kira-kira pasti bakal dicincang ya. Iya. Ya kan? Di suwir. Oh di suwir. Suwir. Suwir bisa juga. Abis itu kalau untuk menggunakan paha pasti. Iya. Paha. Nah itu berarti nanti diungkep dulu. Iya. Kalau bumbu balik berarti nanti digoreng sampai crispy. Bener? Oke. Kalau misalnya dari segi gamey atau bukan ada bau gamey-nya abis itu kan itu nanti dari bumbunya aja. Oke. Don't worry dari tingkat kesegarannya juga kita bisa lihat. Saya sih personally sangat suka dengan bebek ya. Jadi. Saya juga suka makannya, gak masaknya. Oh iya. Gak boleh kentang aja ya. Gak boleh. Jadi sebetulnya gampang gitu. Kalau ngolahnya bebek itu dagingnya cukup gampang untuk dibuat enak gitu. Tapi terima dong cantangan kita. Iya. Bisa dong. Sanggup dong. Siap dong dong. Oke teman-teman dong buat Nirina, Ernest dan juga Rianti. Silahkan langsung ke bench masing-masing. Silahkan ke bench masing-masing. Ini Rina dan juga Kak Ernest dipakai langsung apron-nya. Aduh pasti seru banget ya. Oh apron. Ini kawan-kawan katanya pasangan-pasangan ini memang mereka hobi masak dirumah loh chef. Tapi kalau dirumah yang biasa masak siapa enak? Sebenarnya lebih suka dessert. Oke. Dia lebih suka yang heavy food gitu. Eh tapi Rianti kamu juga suka pastry bukan sih? Iya, iya aku suka baking. Iya kan baking juga kan? I like baking. Baking juga kan? Kalau kamu? I like cooking. Oh bagus banget ya. Kerjasama yang satu suka masak, yang satu suka baking. Iya bener. Udah lah. Dia lebih baking. Chef Ytos, berapa jam yang akan diberikan untuk memasak? Waktu yang akan kalian dapatkan untuk mengolah hidangan bebek hari ini adalah 60 menit. Oh my god. Langsung countdown chef. Oke. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Goldengelis. Neg Celtic. Have a容易 hid setzen, now. efficacyya. Ter 's. Asas. Ya. Iblik. Iblik. Redengelis.